Jangan lupa untuk subscribe Apa yang berkelas? Yo guys, welcome back to my channel, Harry Sejaya Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan meme reaction kembali Tapi kali ini kita akan melakukan meme reactionnya terhadap platform Di mana kita akan mereact yang lagi booming belakangan ini Di mana itu adalah tentang editor berkelas Editor berkelas di mana yang isinya rata-rata Rata-rata isinya itu adalah tentang Ya, orang yang mengedit sebuah quote Dan menempelkannya ke dalam sebuah video Disertai dengan lagu dan dimasukkan Code-code tersebut dan di upload gitu Dan itu editnya pakai software HP Dan itu sangat lagi dibicarakan ya Itu lebih cocoknya editor berproses Lagi proses Karena masih pakai HP yang di mana itu template-nya sudah ada Ya, kecuali kita bangun dari awal Ya, mungkin ada yang buat dari awal Oke lah, it's okay Tapi kebanyakan orang memakai template yang sudah ada Gimana sih? Seru loh sebenarnya Lucu-lucu juga videonya Kita langsung aja lah kita gas Yuk Bentar kecilin dulu ini Kepala besar Ini taruh tengah aja ya guys ya Nah, kita menggunakan contoh yang mana ya ini ya Ini, ini, ini Tipe cewek ngambek Gak bilang kalau ada musuh Iya Tiba-tiba off mic ya Betul sekali Betul Sendirian gak mau bantu temen war Iya, betul sekali ya Nah, disini salah satu squad ada cewek Pasti langsung keluar Gak tau kenapa Masih menjadi misteri Iya Aduh Jangan kayak gitu guys ya Yang namanya kalau kita main sama cewek Itu pasti Baper-baperan lah Dikit-dikit Emosi Dikit-dikit Bumbe Oke lanjut Oke kita lihat yang ini Ini, 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 ini Kayaknya bagus Yuk Jangan lupa untuk subscribe Baru nampak Pacar lu ganteng Lu bisa main kinemaster gak? Gublo Pacar lu ganteng gak? Bisa main kinemaster gak? Saya gak bisa Saya mainnya itu Adopt Premiere Adopt Effect Photoshop Audition Otak bisa di edit Pake Photoshop Itu otaknya dibedain lagi ya Otak di edit pake Photoshop Otak kamu udah menyublim gitu kan Jadi Jadi aset gitu Keluar dari ini Terus kata Eh kamu ngerokok ya sih Gak ngerokok mak Ini otak saya Otak saya Otak saya keluar dari ini Jangan lupa untuk Oke Jangan lupa untuk subscribe Oke 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 Skip Kita lanjut video berikutnya Ini nih Oke guys Kalian bisa lihat gak sih ini Video-video yang Ini orangnya buat Oke Jadi bentar 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 ya Ini orangnya dia ngebuat template Jadi Dia udah nyediain template-template Ya mungkin dia buat Atau mungkin dia juga ngambil Dari orang lain Ya Kita gak tau Bisa aja dia buat Bisa aja dia ngambil juga Dari orang lain Dan dia sebarkan ke kalian Tapi Kalau dilihat sih Kayaknya dia yang dibuat ya Tapi We don't know Yang jelas Kalau orang-orang yang mau ambil gampang Itu tinggal pake template-nya kan Tapi Kalau kalian guys Kalau kalian mau memulai jadi editor Kalian punya PC Atau punya laptop Walaupun laptopnya itu laptop jadul Cobalah kita mulai dari Aplikasi editing di network kita Ya Karena bagaimanapun Kalau kamu mau namanya editor berkelas itu Ya Pakai PC lah Ya Ya pake HP HP memang udah sekarang canggih-canggih Bagus-bagus Tapi Lihat template-nya gitu-gitu aja Nah Ini Yang kayak gini Videonya Kalau kalian mau bikin kayak gini Aku ada tips Secara cepetnya gimana Oke Jadi buat kalian yang mau bikin video-video kayak gitu Kalian langsung aja Coba buka Instagramku Ini si Daivan Terus Kalian buka lah itu ya Disini ada editor berkelas Kalian coba aja Nanti video kayak gini Enak 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 Oke Tapi itu bisa loh Jadi template ya Nanti kita test guys ya Di Instagram kita ya Kalian lihat ya Kalian harus view-viewnya kok gak tinggi Saya diliat Oke lanjut Nah ini lagi Tetaplah menjadi dirimu sendiri Dan terkenal dengan caramu sendiri Tetaplah menjadi dirimu sendiri Dan terkenal dengan caramu sendiri Walaupun hinaan dan cacian Datang tanpa henti Quotnya bagus Tapi jadi agak alay ya Terkenal lagi Andang cacian Datang tanpa henti Hayu Acah Quot hayu Hayu itu apa Maksudnya Ketika seorang mantan DJ Ria Ke editor Sampis Oh ini DJ Jadi orang ini DJ Teta Mantan Editor SF Kadang gini Ngaka sampai juki balik Tidak menutup Faktanya ya Bahwa kebanyakan Ngedit gini Anda freewire Memang Yang main freewire Oke 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 Kita ganti lagi Kalian pro Kalian pro Coba kalian lihat Prostaini Pakai lidah kalian Kalau bisa Kalian pro Yuk guys Dicoba Nah Kalian lihat Pakai lidah lah Jangan-jangan Corona Lidah pula Sudah Sudah skip Sudah Nah Kita lihat Nih Bikin-bikin Jat boleh Telepon juga Boleh Tapi please lah Jangan Saat main game Sosok-sosok editor berkelas kan Akhir ini blur-blur Buat sakit mata yang baca Nah kan ini cuma lagu loh guys Lagu sama code Sama Gambar Kayak mana Aikan Editor berkelas Skip Nih Nah Kita lihat Oke Sasuke 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 Naruto Setidaknya aku pernah berjuang Walaupun harus kalah Dengan seseorang Pecundang yang sekarang Kau panggil sayang Kok bisa-bisanya dia Ngomong Pecundang yang Sekarang dipanggil sayang Berjuang Berjuang anda Kayak mana Hei Anda kalah Itu karena Apa Hei Kalau memang Anda kalah Karena anda Tidak punya Dana Dana ekonomi Yang Mencukupi Anda berjuang Berusaha Kerja Bukan kayak gini Buat Kuat Kuat Tapi kalau anda Kalah Karena Visi anda Atau wajah Atau jelek Ya Saya no comment lah Next Ini contoh lagi Contoh lainnya Hanya kamu yang bisa Membuat langkahku Terhenti sambil Berkata dalam hati Mana bisa Aku meninggalkanmu Ntar deh guys Skip Next Nah ini dia Ini dia Ini dia Keju Mojarela Kas malang ya kak Woy itu apa Maksudnya apa Apa cuma gue yang gak ngerti Next Set pacar orang ah Biar berantem Bagus sekali Nah cuma gini Apa yang berkelas Tapi bentar dulu Tadi ada pesan dari Salah satu abang Atau Salah satu editor Yang punya nama besar Di Youtube juga Itu adalah Artodi Pro Atau Biasa disebut Nama Youtube nya Artodi Pengen ngomong nih Pada anda semua Editor berkelas Tapi sebenarnya gue Tidak seol jago Maksudnya Ya lo bikin Grinch gitu loh bro Oke Sebenarnya kita Yang biasa Ngedit Pakai PC Ataupun laptop Yang biasa Pakai Adobe Premiere Adobe Effect Ataupun Photoshop Untuk thumbnail Kemudian ada Audition Untuk suara Kami itu Ngedit nya itu Pakai PC Itu Beneran One by one Kita cuma dapat File menitah video Blok-blokkan video Dan kita harus Audit Text nya Pelan-pelan Harus kasih efek lagi Harus apalagi Tidak seperti yang Udah ada template Ini Dan itu memang Hasilnya jadi keren Seperti yang dikatakan Oleh si abang Artodi ini Kita lihat Coba kalian belajar Dari basic Dasar-dasar Ngedit Kalau pengen jadi editor Betul itu Betul Akan kubut ikan Kalau aku yang Note ini Akan maju dengan Gaya yang berkelas Tampil berkualitas Dan berada di posisi Paling atas Oke kita denger Gak bosen ya Bikin yang gitu Terus Iya betul Kalian gak bosen Gitu-gitu aja Templatenya gitu-gitu aja Code nya Gitu-gitu aja Efek Efeknya juga Gitu-gitu aja Menghasilkan duit Dari itu Sementara Kalau lo Sebagai editor berkelas Apa yang sudah lo Hasilkan men Iya Kalau kita Ngedit belajar Langsung Dari Kita belajar Dari yang editor Yang Masih Pemula Itu Minimal kita Udah ngerti Ngerti Dan akhirnya Kita pas terjun Ke aplikasi Yang bener-bener Besarnya Kayak DaVinci Resolver Ya jadi Ada Aplikasi edit Yang bener-bener Ngedit Bener-bener Lu hanya dikasih Video mentah Lu harus ngedit Tiap hari Ya bikin gitu-gitu aja Minta template-nya dong Ya Nulis-nulis Quotes Maksudnya Belajar dari basic lah Kalau lo pengen jadi editor Ya belajar Dasar-dasar ngedit Belajar Pengen ngomong nih Belajar Betul sekali Yang dibilang Gak salah Yuk kita lihat Lagi kan Pakai kutu orang Jika tugas Awan adalah Membuat pelangi Maka tugasku adalah Ya rebahan lah Yakali Memwarnai hari-harimu Jijik banget Itu sampai akhir Nanti gitu-gitu aja guys Yang penting lagunya panjang Berkelasnya Dari mana Oke oke Terakhir ya Terakhir 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 sekali Udah liat Aku bukan tipe Orang yang gampang Bosan lalu pergi Tapi aku adalah Orang yang akan pergi Jika perjuanganku Sama sekali Tidak dihargai Lebih keren Keren kot Keren kot Tapi ngeditnya Guys Jujur aja Dari tadi Kalian liat meme-nya Satu Begini Dua Begini Tiga Begini Terakhir Lebih kurang Sama kan Lebih kurang Gitu-gitu aja kan Editannya Hanya beda di lagu Hanya beda di background Background gambarnya Misalnya sama So guys Bagi kamu Yang baru mulai Baru mulai Mau belajar Ngedit Janganlah kita Maka Software yang Memudahkan Terlalu memudahkan Nanti kita jadi Terakhir Istilahnya Tidak Mendapat ilmu Yang benar-benar Berguna Istilahnya Ini hanya dipakai Di hp Memang praktis Sekali Tapi anda Tidak akan Ngerti Dasar-dasar Editing Yang benar Maksudnya Dasar-dasar Yang sebenarnya Dunia editing Yang editing Sebenarnya Itu luas Bahkan video Kayak gini Ini bukan video Ini cuma Gambar Ditaruh lagu Gambar Ditaruh lagu Ditaruh Template Tulisan Dikasih animasi Kalau anda Benar-benar Mau belajar Well Kalau anda Benar-benar Mau belajar Anda harus Tetap Korbankan Sedikit Buang Untuk beli PC Atau Laptop Dan anda Belajar Dari sana Aplikasi PC Jangan dari Aplikasi HP Bukan Gak Boleh Memang HP Memudahkan Tapi PC Is better Trust me Ya Karena kita bisa Ngeliat Bedanya Editan PC Dan Editan HP It's different Ya Kalian juga akan Menjadarinya Oke So meme reaction Untuk kali ini Sampai disini dulu Kita akan jumpa Di meme reaction Selanjutnya Jangan lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan share Jangan lupa juga Untuk komentar Kalau kamu mau Menyarankan Nextnya kita akan Nge-react Tentang meme apa Di platform apa Apakah Instagram Atau Tiktok Dan Yang lainnya Ya Memenya Hashtagnya apa Kamu boleh tag Dan boleh Komentar Oke So see you in the next video And Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!